Intro Ya, halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sosiasu nama budaya Salam kebajikan dan salam sejahtera Untuk semuanya Pada video kali ini kita akan mulai ngebahas Tentang salah satu alat instrumen yang digunakan Untuk pengukuran Kualitas udara dan kualitas air Jadi sekaligus ya Namanya itu adalah Automatic Rensempler Nah, alat ini biasanya dipakai di stasiun klimatologi Tapi di stafet pekan baru ini Kebetulan ada alatnya Jadi bisa langsung dipraktekin Atau aku tunjukin alat Automatic Rensempler itu kayak gimana Dan kosa kerja sejarahannya seperti apa Nah, kurang lebih alatnya itu Nah, itu yang ada di belakang Nah Ini adalah alat yang Dinamakan sebagai Automatic Rensempler Nah, sebenarnya Alat ini fokusnya itu ke kualitas air dan kualitas udara Tapi juga bisa kadang dipakai untuk Sekaligus ya Untuk ukur curah hujan Nah, alatnya itu kayak gini Secara sederhana Dia itu pakai meja Dan ditanam di Apa namanya Di kayu Apa? Kandang kayu atau enggak Di betonisasi ya Kayak gini Nah, otomatis Jadi ini ya tersambung kabel Yang disitu ya Nah, untuk alat yang bagian atasnya itu Terdiri dari bagian tube Tabung kayak gini Sama ember Untuk ngampung airnya Dan ini juga Penutupnya Capnya Yang dia itu bakal otomatis Terbuka Dengan sensornya Dari disini Sensornya Sederhananya itu Ketika Air hujan jatuh Ke sensor yang disini Dan disini Tutupnya ini bakal ngebuka Jadi dia bakal ngebuka Dan Si tabung ini Akan bersiap Untuk menampung air Jatuh ke Masuk ke dalam sini Nah, ketika Sensor ini kering Ya kan Kering Basta Enggak ada air Atau enggak ada hujan Terjadi waktu itu Otomatis Ini menutup gitu Dalam keadaan normal Si tutup ini Bakal menutup Si tabung ini Karena Barangkali Sebelumnya itu Sudah ada hujan Jadi Si tutup itu Akan mencegah Adanya udara masuk Atau enggak Radiasi langsung Yang Barangkali bisa menyebabkan Air tadi itu Menguap kembali Ke atmosfer Jadi ditutup dengan warna Putih Nah, jadi keseluruhan Warnanya itu Putih ya Alat ini ya Automatic Rain Sampler Nah Air yang ada disini Ini kebetulan baru hujan guys Di Stasiun Meteorologi BMKG Pekan Baru ini Ini ada airnya Nah, itu ada airnya guys Airnya itu Bakalan dikirim Ke Laboratorium Kualitas Udara Dan Kualitas Air Di BMKG Jakarta Jadi, analisis airnya itu Enggak dilakukan di kantor Enggak disini Tapi dikirim Jadi, airnya itu Akan dikirim ke sana Di BMKG Jakarta BMKG Pusat Untuk dianalis Sama ahli Kimia air Dan kimia udara Yang ada disana Nah, tujuannya itu Untuk menganalisis Komposisi kimia Yang ada di air ini Gitu Untuk barangkali ada Kandungan asamnya Kandungan-kandungan kimia lain Yang mungkin Perlu untuk Diidentifikasi Untuk Monitoring kualitas udara Di wilayah Alat ini ada Nah, alat ini keadanya Di BMKG Pekan Baru Yang representatif Untuk wilayah pengamatan Provinsi Riau Nah, jadi Alat ini bakal tahu Komposisi atau Kandungan kimia Udara yang ada Di kota Pekan Baru Nah, kurang lebih kayak gitu Simpelnya ya Kayak gitu ya Nah, ini otomatis ya Jadi Ya, ada otomatisasi Alatnya yang dipantau Sama Data Logger yang ada disana Di kantor Kurang lebih Itu mengenai Alat Automatic Rain Sampler Alat yang digunakan Untuk Monitoring kualitas udara Dan kualitas air Melalui persipitasi Oke Terima kasih telah menonton video ini Sampai habis Mohon maaf jika ada Kekurangan dan kesalahan See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax